Akibat hilang kendali sebuah minibus nyungsep di hutan jati hingga gegerkan warga di Blora, Jawa Tengah. Sopir mengaku mobila hilang kendali saat masuk ke kawasan hutan setelah mengikuti mobil di depannya. Sebuah minibus terekam warga nyungsep hingga berdiri menghadap ke atas di sebuah pohon jati di hutan Jalan Randu Blatung, Desa Klopodur, Kecamatan Banjarjo, Blora. Sopir mengaku tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya saat mengikuti mobil di depannya untuk belok ke kanan. Padahal saat itu laju kendaraan juga tidak terlalu kencang. Bahkan ia makin terkejut saat melihat mobilnya sudah bersandar di pohon jati dengan roda depan yang sudah copot. Beruntung tidak ada korban jiwa sementara sopir dan istrinya hanya sok. Tahu-tahu mobil saya itu kayak oleng gitu, saya banting kanan itu nggak bisa. Tahu-tahu muter aja langsung kejadian itu. Tahu-tahu saya lihat itu pas mobil sudah begini, roda depan kiri itu rantas. Mobil segera dievakuasi menggunakan alat berat. Sementara polisi menyatakan sudah terjadi dua kecelakaan di lokasi yang sama. Dari Blura Jawa Tengah, Harry Purnomo, Ainews melaporkan.